Kedua provinsi tersebut Kedua provinsi tersebut mengalami pembatalan. Penumpukan calon penumpang pesawat ke sejumlah daerah di Kalimantan gagal terbang di Bandara Juanda, Surabaya. Ratusan calon penumpang tujuan Palangka Raya dan Sampit ini terlantar dan menumpuk di Terminal Keberangkatan Domestik Terminal 1 Bandara Juanda, Surabaya. Akibat dampak kabut asap ini, ada 43 penerbangan dari 4 maskapai penerbangan tujuan Kalimantan di Bandara Juanda, Surabaya yang terganggu jadwal penerbangannya. Sementara di Bandara Yogyakarta International Airport di Kecamatan Temon, Kulon, Progo dan Bandara Adi, Sucipto, Yogyakarta, tercatat ada 2 penerbangan tujuan Pontianak dan Palangka Raya. Dampak kabut asap mulai dirasakan sejak 2 hari lalu. Beberapa penerbangan tidak bisa dilakukan karena jarak pandang yang terbatas. Timri Putan, IDX Channel.